Ada satu korban atas nama Deddy, dia mengaku, mengatakan bahwa anaknya pada tahun 2019 ini meminjam uang dengan nominal 2.500.000 rupiah. Sekali lagi, anaknya di tahun 2019 meminjam uang 2.500.000 rupiah. Namun pada praktiknya sampai dengan saat ini, ia sudah membayarkan total 104 juta rupiah. Dari 2.500.000 berkembang menjadi 104 juta rupiah. Deddy tadi juga menceritakan bahwa dalam perjalanan 2019 sampai dengan 2021 ini, anaknya beberapa kali atau seringkali mendapatkan teror, mendapatkan ancaman. Bahkan foto anaknya ini juga dipublish di media sosial, kemudian di bawahnya ditulisi keterangan-keterangan dengan diksi atau kata-kata yang sifatnya menyudutkan. Dan bahkan warga-warga pun atau masyarakat pun ini mengaku juga... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.